Sepekan terakhir, peta persaingan di Pilkada Jakarta tersedot oleh berbagai manuver yang dilakukan Partai Kajilan Sejahtera atau PKS. Mulai dari pengakuan Presiden PKS yang mendapat tawaran posisi cawagup dari Koalisi Indonesia Maju, hingga mengajukan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Dan puncaknya, Presiden PKS Amas Syaihku mengumumkan mengusung pencalonan Anis Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Bahkan, akun media sosial PKS langsung memasang poster duet Anis Sohibul Iman dengan slogan duet tersebut, Jakarta Aman. Menurut Syaihku, keputusan untuk memasangkan Anis dengan Sohibul Iman ini pun diambil berdasarkan beberapa pertimbangan. Bapak Anis Rashid Baswedan sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dengan berbagai torehan prestasi di berbagai sektor pembangunan. Berhasil memajukan kota serta membahagiakan warganya. Sementara Bapak Sohibul Iman, seorang teknokrat, juga cendekiawan yang pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina, berpengalaman di legislatif sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2013-2014, serta pernah menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2015-2020. Nama lain yang disebut-sebut akan maju di Pilkada Jakarta adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun, Partai Golkar masih menimbang kemana kadernya akan maju. Apakah di Pilkada Jakarta atau kembali bertarung di Jawa Barat? Ketua DPP Partai Golkar, Dave Flaksono, menyatakan keputusan Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jakarta atau Jawa Barat bergantung pada hasil survei. Dave menyebut, hingga saat ini partainya terus membuka komunikasi dengan parpol lain. Ridwan Kamil itu terbaik, tertinggi surveinya untuk di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat, oke. Kan sekarang masih terbelah gitu ya mas, suara di internal Golkar, kalau tidak salah. Ya, pokoknya sekarang tertinggi dia di Jawa Barat. Dan apakah hanya soal survei mas, pertimbangan dari pertimbangan? Ya, utama adalah survei. Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku, partainya belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk siapapun di Pilkada Jakarta. Muzani menyebut, partainya dan Golkar sedang membicarakan mengenai peluang Ridwan Kamil, maju di Pilkada Jakarta. Ini lu ceritanya DKI kan maksudnya? Ya. Ya, nanti dibicarakan gitu. Bang, kemungkinan Gerindra akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk sosok lain begitu di Pilkada Jakarta begitu pas? Sampai sekarang belum dikeluarkan rekomendasi untuk DKI. Bang, apakah betul kalau misalnya Gerindra dan sekolah karun? Saya belum taken rekomendasi untuk DKI. Bang, Muzani, apakah betul RK begitu? Saya belum taken untuk DKI, untuk siapapun. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyarankan agar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurut Surya Paloh, Ridwan Kamil bakal menjadi pesaing kuat untuk Anies Baswedan. Meski begitu, Paloh mengakui elektabilitas Anies masih paling tinggi di Jakarta. Boleh-boleh aja kan, gak apa-apa. Bagusnya memang kalau Bung Ridwan juga mau kan, supaya ada kesimbangan dikit ya. Ya memang Anies Baswedan yang saat ini amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei ya. Rankingnya nomor satu dia. Pikir capek juga orang mau adapin dia di Jakarta ini. Nama lain yang masuk Bursa Pilgub Jakarta adalah Basuki Cahaya Purnama atau AHOK dan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangharem. Jakarta menjadi salah satu provinsi yang diperebutkan sejumlah partai politik dalam pemilihan Gubernur 2024 mendatang. Lantas, bagaimana peta politik di Jakarta saat ini? Tim Liputan Kompas TV